Hai sahabat-sahabat guru singa dimanapun kalian berada, semoga kalian sesat selalu ya Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah penerima donor hati pada tahun 1999 yang lalu Mari kita terokai cerita hari ini Mungkin ada diantara kalian yang pernah dengar dengan kasus yang berlaku pada tahun 1999 Dimana seorang bayi kecil bernama Muh Apik Iqbal hampir hilang harapan untuk meneruskan hidupnya Bayi mungil bernama Apik yang baru seketika melihat dunia menjadi bayi yang paling terkenal Karena namanya yang menjadi buahan bibir di rakyat Malaysia ketika itu Saat perubatan Universiti Malaysia menjadi saksi kelahiran seorang bayi pada tahun 1998 Namun sesuai dengan ketetapan sang ilahi Bayi kecil itu dan keluarganya diuji Bayi itu terkena demam kuning Tetapi bukan demam kuning yang biasa saja Melainkan demam kuning yang membuat hatinya membengkak Sang ibu tidak berhenti-hentinya berdoa Ayah juga turut bergundah gulana Memikirkan nasib keluarga Rumah sakit ibarat rumah kedua bagi keluarga ini Berulang alik setiap minggu demi si anak tercinta Tetapi untuk sembuh masih tiada tanda-tanda harapan Hanya tangisan yang mengiringi hari-hari mereka Sang ayah terbuka hati untuk pergi ke sebuah klinik Dokter tersebut memberi tahu bahwa hati dan empudu anaknya telah tersumbat Lantas ayah bergegas kembali ke rumah sakit Untuk membuat pengesahan dan diberi tahu bahwa bayinya itu perlu menjalani pemindahan hati Namun proses itu hanya boleh dilakukan di Singapura atau Australia Keluarga itu pun pulang ke rumah Mustahil mereka boleh pergi sejauh itu Karena ia tentu memerlukan biaya yang sangat banyak Tidak lama selepas itu Ada seorang lelaki Cina yang pergi berjumpa keluarga tersebut Dan memberi tahu bahwa proses pemindahan hati boleh dilakukan di Malaysia Cuma ia tidak diketahui oleh umum Akhirnya pusat perubatan Subang Jaya menjadi pilihan mereka Pusat perubatan Subang Jaya menjadi antara pusat perubatan yang terawal menjalankan proses pemindahan hati di Malaysia Dr. Dato Kece Tan yang merupakan pakar hati dari Singapura Menjelaskan pemindahan hati itu akan memerlukan biaya sebanyak 300 ribu ringgit Lalu keluarga Apik mencoba memohon bantuan kesana kesini Termasuk meminta bantuan keuangan dari perusahaan-perusahaan swasta Namun tidak langsung diendahkan Nasib bayi tadi bergantung sepenuhnya kepada keluarganya sahaja Namun tidak semudah itu mereka berputus asa Benarlah orang kata Jangan sesekali berputus asa Karena kejayaan yang sebenarnya akan tiba sesuai dengan masanya Pada suatu hari Seorang wartawan dari stesen televisi datang berjumpa dengan keluarga Apik Dan wartawan tersebut menyiarkan kisah Apik berserta keluarganya Melalui sebuah rancangan televisi pada tahun 1999 Berkat usaha itu Dana mulai dikumpulkan sedikit demi sedikit Lebih mengembirakan apabila rancangan itu disiarkan kali kedua Ada beberapa orang insan mulia yang sudi mendermakan hati mereka Untuk bayi yang sangat bertua itu bernama Apik Insan yang berhati mulia itu bernama Wan Muhammad Hafijam Anak muda berusia 23 tahun yang berhati mulia untuk menjadi pendermah hati pertama di Malaysia Namanya menjadi sangat terkenal seanterio Asia terutamanya Singapura dan Indonesia pada ketika itu Walaupun Wan Muhammad Hafijam diberitahu tentang risiko yang bakal dihadapinya pada masa depan Itu tidak pernah menjadi penghalang kepada keputusannya Baginya kebaikan akan berlaku sekiranya niat beliau untuk berkorban adalah sangat-sangat ikhlas Orang ramai dan pihak media terutamanya tidak berhenti-henti menyalurkan dan menyiarkan tentang kisah ini Supaya anak kecil ini mendapat bantuan yang selayaknya Dengan bantuan penyiaran di televisi itulah bantuan keuangan datang mencurah-curah Dari pihak swasta maupun orang-orang pribadi sahaja Semuanya bergandingan memberi dana untuk mempermudahkan urusan pemindahan hati bayi Apik Pada tanggal 3 April 1999 Tepatnya hari Sabtu adalah hari keramat apabila pihak rumah sakit mengumumkan akan melakukan proses pemindahan hati yang bakal menjadi penentuan dua nyawa Tanggal itu telah ditunda beberapa kali sebelumnya Karena kesehatan bayi yang tidak mengizinkan Berkat dukungan dan doa daripada semua lapisan masyarakat Proses pemindahan hati itu dijalankan dengan sangat berjaya dan berhasil Orang ramai dari segala lapisan masyarakat mengucapkan syukur dan puji kepada Tuhan Karena mujikjat yang diberikan kepada adik Afik Ini sudah 21 tahun berlalu Namun peristiwa itu ternyata masih segar dalam ingatan Muhammad Afik Ikmal Muhammad Jaini Tentang siapa yang telah membantunya untuk terus hidup sehingga kini Afik mengatakan Terima kasih Pak Anjang Karena beri saya secepis hati untuk saya meneruskan kehidupan seperti orang biasanya Pada 2014 siang lalu Muhammad Afik sempat dimasukkan ke rumah sakit Karena kesehatannya turun dengan draktisnya Namun dengan berkat doa semua masyarakat dan keluarga Alhamdulillah Muhammad Afik dia sembuh dan pulang ke rumahnya Sang pendonor darah berhati mulia bernama Wan Muhammad Afik Jampun Datang berkunjung ke rumah sakit untuk melihat anak surga tersebut Wan Muhammad Afik Jampun juga turun berdoa Semoga Muhammad Afik cepat sembuh dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya Namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama Karena pada tanggal 13 Februari 2021 Muhammad Afik Jampun 23 tahun yang dirawat di rumah sakit Selayang Selangor Menjadi semakin buruk kondisinya Dan tepat pada 2 Maret 2021 Ia menghembuskan napas terakhirnya kira-kira jam 5 pagi Setelah selama 21 tahun bertahan dengan hati pemberian dari pendonornya Muhammad Afik Jampun Akhirnya berpulang kepada Tuhan Yang Maha Esya Kini orang pertama yang menerima donor hati di Malaysia Telah tutup usia Semoga arwah Muhammad Afik Iqmal tenang di sisi Allah SWT Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan Sang pendonor hati untuk adik Afik yang bernama Wan Muhammad Hafijan Kini sudah bekerja dalam Angkatan Pertahanan Awam Dan memegang jawatan sebagai pengarah Brigjen Ekwin APM Beliau pun turut sedih Karena sebagian hatinya telah pergi bersama Afik Yang ia sangat sayangi seperti anak kandungnya sendiri Ia berkata Belahan jiwa saya telah pergi Belahan hati saya telah pergi Semoga Muhammad Afik tenang di sana Selamat jalan adik Muhammad Afik Semoga rohmu tenang di sana Amin Jumpa lagi di lain waktu Di lain cerita Saya ucapkan terima kasih Terima kasih Selamat menikmati